Halo, baik-baik saja sama gue Billy. Abis kemarinnya kita bahas soal si Sephyrus G16 ini secara mendeluruh, di video kali ini gue bakalan bahas lebih detail lagi ya untuk perbandingan dengan device-device yang udah pernah gue pake dan ekstra pengetesan light gaming juga. Jadi siapin cemilan dan minuman kalian, dan duduknya nyaman juga ya. Oke, jadi kita mulai dari frontvectornya dulu ya. Di video sebelumnya udah gue bahas tuh kalau yang satu ini tuh sebegitu tipis dan entengnya. Nah, kira-kira seperti ini kalau diperbandingkan dengan laptop strip gue yang dulu, ya bisa dibilang si laptop strip itu tuh ukuran laptop standar untuk laptop gaming lah ya, kurang lebih segituan. Nah, dengan ukuran yang relatif lebih kecil dan lebih tipis. Yang saat ini tuh bisa dimasukin power yang jauh lebih besar juga, dan daya tahan baterai yang jauh lebih lama juga. Juga dengan ukuran layar yang lebih besar. Begitulah teknologi. Kudu bisa semakin dibikin kecil dengan power yang semakin powerful juga. Ya, cuman sayangnya nggak semakin murah juga sih. Perbandingan charger-nya juga ya di sini, juga lumayan berasa bedanya ya dengan yang strip gue dulu itu. Nah, itu kalau perbandingan laptop-laptop. Nah, kemarin ini kan seperti yang kalian tahu juga laptop gue udah jebol tuh. Jadi sekarang buat daily driver-nya gue pakai elai. Sedih ya. Tolong support dong supaya bisa beli laptop baru gitu. Ini kabar PLN loh. Anyways, kalian kita bandingin juga ya dengan elai gue itu plus perlengkapannya. Nah, kalau secara luasan sih memang si Sephirose ini lebih lebar ya. Tapi ya perbedaannya dikit lah. Nah, baru berasa itu setelah dilihat tebelnya ini loh, perbedaannya tuh berasa. Jadi kalau si elai ini gue bawa kemana-mana, walau kelihatannya nih handheld gini tuh kecil. Tapi kalau udah full set, itu tebelnya tuh bisa hampir 3 kalinya laptop gini nih cuy. Jadi sebenarnya dari sisi efisiensi ruang, ya Sevinus ini tetap menang lah menurut gue. Apalagi ditambah dengan kemampuan power yang jauh lebih tinggi juga ya. Dan gue tuh baru nyadar juga loh setelah selama ini gue bawa ke elai kemana-mana ya. Nah, barusan kan dipimbang juga plus full set-nya. Gue tuh baru nyadar kalau elai dan full set-nya ini lumayan berbobot juga. Nah, sama Sevinus G16 yang plus chargernya ini kurang lebih bedanya ada di sekitar 600 gram-an. So, sebenarnya menurut gue sih masih tetap lebih menangat Sevinus juga ya. Urusan form factor udah, sekarang kita ke bagian testingnya. Nah, buat benchmarknya nih, gue tambahin disini skor untuk 3DMark still no matte. Nah, ini tuh katanya buat benchmark perbandingan high-end PC gaming. Nah, skornya itu yang didapet disini tuh di 2638. Gaming benchmarknya gue tambahin juga ini pas running Cyberpunk 2077. Dapet rata-rata fps-nya ada di 46 fps. Agak ngepas sih ini. Ya, kalau mau lebih nyaman pas lagi dipakai main gitu, ya resolusinya bisa diturunkin ke tukey aja. Atau Full HD lah. Oh, layar segini mah ya nggak akan terlalu berasa juga bedanya ya. Nah, buat karena fantasy 14, kita juga coba running benchmarknya lagi. Nah, sekarang menggunakan expansion baru yang di benchmark buat expansion down trail. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Ya, mungkin karena requirement-nya juga dia naik ya. Yang sebelumnya itu di benchmark N-Walker ini masih dapet di extremely high dengan skor 15.040. Di down trail ini tuh cuma dapet very high doang. Very high dengan skornya di 11.053 doang. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau mainin expansion-nya sendiri, itu di laptop-nya tuh udah aman menurut gue. Karena dia dapet fps-nya di kisaran 60-an sampai 90-an fps. Nah, kalau buat laptop yang speknya lebih rendah lagi, mungkin resolusinya bisa disesuaikan lah supaya lebih aman dan nyaman juga saat dimainin ya. Buat light gaming-nya ini, gue tambahin pengetesan juga pas dipakai main game Star Wars Jedi Survivor. Jadi, ini tuh hasilnya masih oke juga menurut gue. FPS-nya di sini dapet di kisaran 60-an fps gitu. Nah, sekalian gue tes juga nih pas live MMORPG juga. Tanah Fantasi 14. FPS-nya itu yang didapet itu di kisaran 110-an sampai 130-an fps. Itu pas di dungeon ya. Kalau pas lagi di kota gitu, ya dia mungkin kan karena activity-nya lebih banyak pemain lain dan gambarnya juga lebih complicated karena banyak user lain juga gitu. Dan jadi, itu menyebabkan fps-nya agak turun sedikit ke 90-an fps. Tapi, overall sih ini tetap masih super aman lah ya. Nah, itu doang. Semua yang makin dalam lagi tuh, kita sekalian nge-tes kemampuan gaming-nya pas lagi nggak dicolok. Jadi, ini tuh gue tes dengan Genshin Impact. Nah, itu tuh ternyata aman dong lagi sambil nggak dicolok kayak begitu. Kisaran fps yang didapetnya juga angkanya ada di 50-an sampai mentok di 60 fps. Mantep lah. Nah, gue tes juga ini pas dipakai main game Final Fantasy 15 buat game AAA-nya. Dan ternyata aman juga dong. Itu masih dapet di kisaran 40-an sampai 60-an fps kayak begitu. Jadi, ya pada dasarnya untuk laptop yang satu ini tuh kemampuannya oke banget lah kalau mau dipakai game walau tanpa dicolok sekalipun ya. Jadi, pada dasarnya gaming tanpa charger di laptop yang satu ini tuh aman. Cuman ya gue nggak terlalu nyaranin juga sih. Karena ya soal daya tahan baterainya itu. Jadi, pas gue tes kemarin ini nge-game tanpa charger, dia tuh cuma tahan kurang lebih di 1 jam 40 menitan doang. Ya, kayaknya kan nge-game cuma segitu lamanya yang nggak cukup lah ya. Cuman kalau misalnya gue dipakai kerja, nah itu baru kerasa aman banget nih. Karena kan on battery gigi ini tuh kalau dipakai kerja, dia bisa tahan bisa lebih dari 6 jam. Jadi, ya kalau mau dipakai tanpa charger, gue dipakai kerja aja lah ya. Jadi, begitulah pengetesan ekstra yang gue lakuin di Sevilose G16 ini. Intinya sih supaya kalian bisa dapet gambaran yang lebih jelas lagi ya untuk laptop mahal yang satu ini. Kesimpulannya sih, ya yang satu ini masih menang, dan capable di berbagai kondisi lah. Jadi, segitu dulu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau video ini bermanfaat, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya, tolong di-subscribe. Dan untuk saran dan komentar, boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue, Billy, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Ciao!